Pemerintah China dilaporkan mencoba susupi Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, dengan cara mendapatkan informasi yang sensitif. China diyakini membangun jaringan dengan informasi yang bekerja di The Fed. Hal ini diungkapkan dalam laporan yang dirilis oleh anggota staf Partai Republik dari Komite Keamanan Dalam Negeri dan Urusan Pemerintahan Senat Amerika Serikat. Dalam laporan itu, sejak tahun 2013, China dikabarkan telah menargetkan sistem The Fed dan berusaha merekrut ekonomi yang berbasis di Amerika untuk berbagi informasi dengan imbalan uang dan manfaat lainnya. 13 karyawan yang bekerja di 8 lokasi The Fed diidentifikasi sebagai jaringan yang telah dikuasai China. Bahkan salah satu anggota jaringan tersebut telah ditahan 4 kali dalam perjalanan ke Shanghai pada 2019, bahkan keluarganya juga ikut diancam. Telepon, komputer, dan informasi kontak karyawan Fed dirta selama perjalanannya ke China dan pejabat China menyalin informasi kontak pejabat Federal Reserve lainnya. Menanggapi hal ini, Gubernur The Fed Jerome Powell dengan tegas menolak laporan tersebut. Powell mengatakan staf Federal Reserve memahami kewajiban mereka dan berkomitmen untuk menjaga kerahasian informasi sensitif dan integritas tenaga kerja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!